Halo guys, ini dia Toyota Prius, ini yang generasi kedua Kodernya XY20, ini jarang kelihatan ya, XW20 generasi kedua dari Toyota Prius Ini udah yang facelift, karena ini keluarga tahun 2007 Ini dijual ya, harganya Rp 219 jutaan nego, pajaknya Rp 6 jutaan, plug by Jakarta Untuk unitnya ada di FD Auto ya, di bosan mobil, permata hijau Untuk kotaknya bisa cek di description Untuk detail-detail handlamp, kata ini halogen ya, di sini Crystal multi-reflector, saya di sini bawa klam Virunya tipis ya, kayak gini Ini suara bodi, gak ada fog lamp di sini Veloknya pake ban Ini pake brickstone ya, brickstone turanja Untuk profil bannya, pake 205-60, ring 15 Finishing veloknya kayak gini ya, dia grey Misalnya di sini defender, sepionnya suara bodi Handl di sini mau ditarik dia suara bodi nih Tapi gak ada tongko smart key ya Misalnya kita ke dalam Untuk door trim Dominannya warna gelap ya Di sini soft touch, tapi di sini ada plastik Handl di sini dia chrome Orino posisi dia all auto Di sini ada window lock, ini central lock Electric mirror yang sudah electric track Di sini ada speaker, cup holder dan door pocket Joknya manual Di sini ada electronic lining Heta gesture dan juga sliding Transmisi di sini metik aja ya, ada pedal Buka cup mesin, dia tulisnya di sini Untuk tanknya dari sini nih Di bawah Power brake dia juga modanya injak Ini tombol power Ada tombol EV-nya Ini batunya kunci ya Jadi kalau mau starter tuh kunci harus dimasukin Kalau gak itu dia gak bakal nyela Kisi asanya kayak gini Ada ini juga ya Oh ini gak bisa dibuka nanti Bahkan di sini dia Art plastic Ini coraknya coklat muai ya Sama hitam Kuncinya kayak gini nih Ini smart key Cuma kalau mau starter harus tetap dicolok Nih kayak gini Nah, kalau udah colok Kita bisa nyalakan Coba kita nyalakan ya Kondisi pintu terbuka Sampai teka pada rem Nah nih, bagi di starter Dia gak ada Seorang mesin ya Tuh Ini langsung ready Spin on performance kita aja Posisi disitu Sudah langsung ready ya Odonya nih termasuk dikit nih 38 ribu Disini cuma ada trip A dan trip B MID bukan disini ya Dia tuh ada di Tampilan layar Ada brightness-nya Dan yang kayak gini Ada indikator sekolah sudara Spin on performance kita Sama transmisi Sama ini udah ready ya Yang di kanan sini Saklar headlamp Dia sudah auto Belum ada saklar froglamp ya Ini pengaturan AC nih Jadi pengaturan AC yang unik Bisa diatur dari sini juga nih Di kiri sini Di kiri sini saklar wiper ya Sudah intermittent Dan bisa diatur waktu Gak ada wiper belakang Tombol audio sting switch Ini mode Ini buat Pengaturan temperatur Bisa diatur dari sini ya Tuh Ada otok lematnya Setirnya kayak gini Model 4 balang Airbag juga disini Bar 2 ya keliatannya Untuk pengaturan setir Untuk sini Di bawah sini Dia tilt Belum telescopic ya Masih tilt aja nih Setir sini udah di Jat kulit kayak gini Untuk disini Ada hand grip Cuma hand grip udah copot nih Sun visor Dia ada card holder Ada vanity mirror Ada lampu Lampunya terpisah Nih ya Disini ada lampu baca Masih bau klam Ada tempat kacamata Sepian tengah disini Day night view Nah nih ya Head unitnya Masih bahasa Jepang juga nih Yang masuk resmi Itu dia generasi Setelahnya Ada informasi bank Sama baterai Ini buat Emangnya di segala macem ya Ini informasi Terus Disini ada Arah semburan Temperatur AC disini lengkap ya Ada heater Pengatur as semburan Dia lengkap sampai ke kacilapan Untuk front defogger Pre-defogger tadi Dia disini Untuk lembut disini Temperatur Dia paling panas 32 Paling dingin Dia 18 Nih Nggak tuh Ini speed fan Sirkulasi udara Ini buat auto climate nya Hasilnya disini Ini buat Indicator ini ya Baterai sama Rata konsumsi BBM Ini ada real time Sisa bensin Ada real time nya Ada kapasitas Baterai nya Ini 50 kW ya Tuh Ini bisa di reset nih Si konsumsi BBM nya Ini indicator baterai Bahasa Jepang semua ya Karena ini masih build up Dari sana barengnya Ada auto drive sama brightness Input CD Dia disini Nih ya Bisa di power Ada sick track CD sama AM Head unit kayak gini Masih CD Untuk transmisi disini Dan dia single speed Kalau saya menurutkan Mesti tekan beda rem Pindahkan posisi ke R Kayak gini Tuh Ada bunyi R nya Kalau mau parkir Pencet Connector aja kayak gini Connector aja kayak gini Tuh Mesti dua kali ya Untuk head unit ini Tambahan nih Dia yang dapet single din Disini ada Cup holder Armrest disini Kulit Disini Dia juga ada laci penyimpanan Saya armrest Laci nya nih Lumayan dalam ya Itu ada Itu juga Power outlet Ini bisa diangkat Laci nya Jok nya Ini kulit ya Cuman ini kayaknya udah Di red trim deh Seat pad disini Dengan head adjuster Hand grip disini Mau dari track Sun visor sama ya Lekat dengan vanity mirror Ada lampunya juga nih Ini refleksisi penumpang depan Ini ada laci ya Dua level Yang disini standar Blobs of opening Dan ini layout Dari dot rim Sekalanya kita lihat ke Baris kedua ya Nah nih Kita coba nya Dari belakang Dari kiri ya Kalian gak bisa lewat nih Nah untuk stop rim belakang Di facelift ini Dia berubah ya Kayak gini Ini kotak-kotak Masih bawah lam nih Ini tulisannya Prius Hybrid Synergy Drive Ini hybrid nya Masih yang generasi Kedua nih Kayaknya nih Logo nya itu Tepa Prius Ini spek Jdm ya Dia Body nya itu Lift pack Ini ada Hemel stop rim Sama spoiler Untuk buka bagasi Dari sini Pakai tombol elektris Nah nih Ini yang spek bagasinya Ketika kursi ditegakin Masih lumayan besar Di bawah sini Dia Gak ada apa serap ya Dia pake tire Perkit nih Dia juga dalam bagasi Bagian sini Ini ada separator Untuk tutup bagasinya Dari sini nih Ini dia Disan dari belakangnya Sarver All Toyota Prius Generasi kedua Tahun 2007 ya Kayak gini Tuh Disini cuma dari Defogger Dengan antena model Sepo Untuk buka tanky nya Dari sini Ini saya tampak timbal ya Nah kita ke baris keduanya Untuk door trim Baris kedua Disini dia Kulit ya Cuma disini Hard plastic Hanya disini Chrome Tapi Polo Reno Udah auto nih Disitu cuma speaker Nah untuk Akomodasi di baris kedua Ini lumayan lega ya Saya tinggi 178 Yang masih ada space 5 jarian Disini ada Sepaknya bagian driver Ini ada Monitor belakang tambahan ya Aslinya gak dapet nih Ini juga ada Dua buah cup holder Disini juga sama nih Ada si bagian pocketnya Kalau gerak depan ya Masih ada channelnya Cuma gak terlaki Dan ini layout dari dashboard Dan dot rim nya Toyota Prius Generasi kedua Yang tahun 2007 Nah nih Ada facelift ya Ini dibelakang juga Ada grip Ada retract Cuma udah patah nih Seatpad disitu Rapi Headrest 33 nya G-stable Disini ada Akomodasi armrest Cuma ini gak ada Coupler Lipatan kursi Dia 40-60 Tunggu disini ya Ini ya Tuh Di belakang sini Juga ada Baca nih Masih Boklam Atau Headroom baris kedua Dia Masih ada space Cuma ini gak Terlalu loga sih Kita lihat ke depan Untuk sisi Brom papai Juga sama Kayak di driver Joknya nih Manual Ada pangkat Tronic lining Dan sliding Disini Ini gak ada apa-apa ya Buka aja Pinggamanan juga Dan ini layout Tidak sempetnya Sahara for all Dari penumpang-penumpang Kayak gini Tuh Ini flyer yang disini Dan tentunya ini Sibiu Jepang Untuk mesinnya Ini sebenernya Pasti suka dipakai Diin juga sih Divial sama Yaris Tapi beda koda Dia 1NZ Cuma 1NZ FXE Kalau tenaga mesinnya Dia 77 PS Torsinya 115 Nm Untuk motor listriknya Dia outputnya 67 PS Tapi yang mantep Torsinya Dia 400 Nm Mantep ya Untuk mesin disini Dia sudah dicat Termasuk kap mesin Dan sudah lengkap Dengan per dam Kalau mesinnya tadi Dia 1NZ FSE Untuk drive 10 Dia apa penggerak Rode depan Oke Npk versinya mengenai Toyota Prius Generasi kedua Terima kasih telah misikan Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Saya berikutnya